Tunggu sebentar, apakah Anda tahu rahasia orang kaya? Banyak orang mirah bahwa orang kaya adalah orang yang memiliki gaji besar dari pakaian yang digunakan, atau dari restoran apa yang mereka makan. Mungkin itu benar, namun yang jelas, ya, orang kaya selalu menyimpan kekayaannya dalam sebuah aset. Dan tahukah Anda bahwa properti adalah salah satu cara menyimpan aset yang dipercaya secara fundamental dari waktu ke waktu, di sisi lain, properti atau bisnis real estate bersifat identik, sangat erat kaitannya dengan orang kaya. Kenapa erat kaitannya dengan orang kaya? Karena banyak orang yang berhasil meningkatkan kekayaannya melalui properti, dan hampir 90% orang ketika mereka sudah kaya, mereka secara sengaja ataupun tidak sengaja akan terjun ke bidang properti. Contoh, ketika mereka belum mempunyai rumah sendiri, dan ketika sudah mampu, maka mereka akan membeli rumah. Dan, ketika mereka sudah mempunyai rumah pertama, mereka akan beli lagi rumah kedua, atau jenis properti lain, seperti tanah misalnya. Dimana, bisa dengan tujuan untuk investasi ataupun diwariskan bagi anak dan cucu. Kelebihan-kelebihan dari bisnis properti, terutama adalah rumah, merupakan kebutuhan pokok terbesar dalam kehidupan manusia. Jika dibandingkan dengan makanan dan pakaian, rumah adalah salah satu pembelian termahal dalam hidup seorang anak manusia. Kedua, properti bentuknya bisa dilihat secara jelas. Jika dibandingkan dengan investasi atau cara penyimpanan dalam bentuk aset lain, properti paling diminati karena bentuknya yang konkret dan kasat mata. Ketiga, harga objek properti selalu raih dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan bumi tidak diciptakan dua kali, sedangkan perkembangan berduduk selalu bertambah secara eksponensial dari tahun ke tahun. Objek properti jumlahnya selalu tetap. Keempat, properti memiliki kelebihan disebut leverage atau daya ungkit. Kelima, passive income dan cash flow. Dengan cara yang tepat, properti bisa menghasilkan cash flow yang menghasilkan aliran pemasukan secara signifikan. Siapa saja yang bisa memulai bisnis properti? Siawan bisa, tidak dilihat dari latar belakang, usia, pendidikan. Bahkan, saya sendiri memulai terjun di bidang properti ketika sedang menjalani masa kuliah. Namun, properti memiliki proses yang memerlukan ketelitian dalam menganalisa. Karena tidak hanya bisnis properti mencanggup mengenai dokumen dan legalitas yang lebih kompleks dibandingkan ketika kita membeli objek lain. Apalagi, transaksi dalam sebuah objek properti cenderung identik dengan nominal yang besar atau minimal, mesun juta rupiah. Sehingga, diperlukan pengetahuan yang cukup penting untuk menghindari kesalahan-kesalahan umum. Seperti, kesalahan dalam mengakui sisi objek properti yang tepat, pemilihan lokasi yang tidak bagus, atau ketika kita ingin menjual properti, teknik memasarkan yang dilakukan tidak sesuai. Untuk itu, kini telah hadir sebuah video mentoring dengan judul Digital Property Mastery ala Syariah mengenai bagaimana memulai bisnis atau investasi properti dari A sampai Z. Baik dari ketika memilih objek yang sesuai, hingga cara melakukan pemasaran yang dioptimalkan dengan media pemasaran secara online. Selain itu, saya sendiri, Farbisni, saya sudah menjual dan terlibat dalam puluhan transaksi real estate, atau orang Indonesia lebih akrab, sebut bisnis properti dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun. Saya juga menulis beberapa artikel mengenai bisnis properti yang dimuat di berbagai komunitas properti Indonesia dengan puluhan ribu anggota. Saya juga beberapa kali mengisi acara seminar Property Planner. Property Planner adalah acara yang mengedukasi masyarakat keutamaan dari bisnis properti. Digital Property Mastery sendiri berisi tentang step by step secara detail yang membantu memudahkan Anda untuk memulai bisnis properti berdasarkan pengalaman yang teruji. Kemudian, saya juga akan mengaparkan teknik dan tips dalam mendapatkan pembiayaan properti, baik dengan modal, dengan sedikit modal, atau bahkan tanpa modal sekalipun. Sebagai tambahan, saya juga melengkapi dengan materi mengenai properti syariah untuk Anda yang ingin belajar dan mengenal lebih dalam apa itu properti syariah. Disertai pula dengan berbagai macam studi kasus, analisa, dan strategi yang mengikuti pola tren dan perkembangan zaman terkini, sehingga Anda hanya tinggal mengikuti dan mempraktekkan. Segera akses Digital Property Mastery untuk mendapat harga spesial dan sampai bertemu di member area.